Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya OGGD sahabat, sekarang saya akan kasih tau besarnya manfaat dari kedua bahan ini rokok bersama garam untuk tanaman sehingga tanaman kita itu hasilnya akan luar biasa dan tumbuh subur nah, pertama disini sahabat ya kita siapkan rokok rokok ke retek yang tidak pakai kampas disini kita memakai dua batang aja nah, rokok ini besar sekali manfaatnya untuk semua jenis tanaman sehingga terhindar dari hama dan penyakit dan subur dan juga buahnya akan lebat nah, pertama-tama untuk rokok yang satu batang ini kita sediakan wadah dan kita buka seperti ini sahabat ya lemnya ada disini dan kita buka pelan-pelan saja oke, setelah kita buka dari dua batang rokok ini ini ya teman-teman sahabat semuanya nah, untuk batang rokok ini yang perlu sahabat ketahui adalah bahan satu lagi untuk mencampurkannya yaitu disini kita siapkan air sebanyak kurang lebih 300 mili nah, air ini sahabat ya kita masukkan aja ke dalam batang rokok yang sudah kita buka keluarkan isinya nah, manfaatnya untuk tanaman itu sangat luar biasa nah, caranya disini sahabat ya kita aduk perlu mengaduk dari bahan ini yaitu rokok ini sahabat ya kita aduk sampai benar-benar mengeluarkan racunnya seperti ini dulu nah, kalau sudah mengeluarkan racunnya itu sangat luar biasa manfaatnya untuk tanaman sahabat kita aduk-aduk sampai benar-benar larut dan merata seperti ini nah, disini baru kita siapkan satu bahan lagi sahabat ya yaitu kita gunakan garam garam ini manfaatnya itu sangat luar biasa untuk tanaman selain membasmi penyakit dan juga jamur dan juga bakteri jahat pada tanaman kita garam ini juga mengandung unsur harakalium yang bisa melebatkan buah dan bisa membuat tanaman kita itu akan menjadi tumbuh subur dosisnya disini kita masukkan dulu satu sendok seperti ini dan ini yang kedua sendoknya sahabat ya nah, setelah kita masukkan garam ini bersama kedua batang rokok tersebut baru kita campur adukan seperti ini biar hasilnya itu maksimal untuk tanaman ini untuk mengatasi penyakit trips penyakit hawar daun bakteri dan juga hama belalang dan juga hama ulat yang susah dibasmi menggunakan kedua bahan ini nah, setelah tercampur rata seperti ini nah, ini sudah tercampur rata baru dari bahan ini entar kita masukkan lagi ke dalam botol yang sudah kita sediakan sebanyak kurang lebih 300 ml air nah, caranya adalah disini kita akan buka dulu dan kita akan masukin dari bahan tersebut pastikan garam itu benar-benar terlarut rata sahabat biar hasilnya maksimal untuk tanaman tujuannya kita membuka membuat ramuan ini sahabat adalah pertama untuk mengatasi segala jenis hama di luar tanaman seperti hama ulat pada tanaman hama pada tanaman padi hama belalang dan hama lainnya pada tanaman padi dan untuk tanaman cabai kita bisa mengatasi hama trips hama kutu kebul hama ulat juga dan juga menyuburkan tanaman kita dan juga bisa mengatasi penyakit pada tanaman cabai tersebut seperti karak daun layupusarium kalau layupusarium nanti kita kocorkan nah sebenarnya sahabat untuk bahan yang pertama ini ini untuk tanaman di tabula pot atau di pot karena ukuran ini kita gunakan untuk 1 liter air nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau tanaman yang luas nah untuk tanaman luas sahabat ya ntar kita saya akan kasih tahu caranya biar hasilnya itu maksimal nah kalau untuk bahan ini adalah untuk ukuran 1 liter saja sudah cukup sahabat ya biar hasilnya itu maksimal untuk nah sahabat untuk tanaman yang luas disini kita sediakan air dulu ya ini untuk luas lahan seperti hektare lahan ya karena kita akan menggunakan bahan yang agak berbeda kita siapkan air sebanyak 500 mili seperti ini dulu sahabat ya nah setelah kita siapkan air sebanyak 500 mili atau setengah liter baru baru kita disini masukkan garamnya lagi tapi ini dengan cara yang berbeda sahabat ya garam disini kita masukkan kurang lebih 3 sendok saja sahabat sudah cukup ini kita akan gunakan untuk tanki semprotin yang ukuran 14 liter dan juga 15 liter sampai 20 liter nah setelah ini baru kita campur adukan seperti ini biar benar-benar larut merata karena dari garam ini memang susah larut itu yang perlu kita larutkan adalah garam tersebut nah kalau sudah larut merata seperti ini baru kita tambahkan satu bahan lagi ini untuk luas lahan yang hektaren lahan yang ukurannya tidak terjangkau dengan bahan pertama oke baru disini sahabat baru kita siapkan bahan seterusnya disini kita menggunakan yaitu putung rokok nah putung rokok ini sangat dasat sekali karena ketika terjadinya pembakaran disitu dia akan mengeluarkan racun dan tingkat keasamannya dan racunnya itu sangat tinggi nah untuk putung rokok ini kita buka aja semuanya seperti ini untuk putung rokok nya itu bebas sahabat ya bebas dan kita benar-benar akan menggunakan dosis nya itu agak lumayan besar atau banyak nah sahabat kalau untuk ukuran dosis luas lahan kalau bisa plastik ini harus full atau penuh ya untuk putung rokoknya nah setelah ini kalau sudah putung rokoknya keluar dan baru kita akan campurkan bersama garam tersebut makanya dari pertama kita harus memasukkan garam tersebut dan mencairkan dari garam tersebut nah disini kita akan masukkan semua bahan tersebut nah sahabat untuk garamnya sahabat bisa menggunakan garam kerosok atau garam kasar nah untuk garam kasar atau garam kerosok itu sahabat silahkan sahabat cairkan dulu atau memasaknya dulu baru dicampur bersama bahan ini nah setelah kita masukkan bahan ini baru kita campur adukan seperti ini biar hasilnya itu maksimal sahabat ya nah pastikan dari kedua bahan ini benar-benar terlaru rata atau kita merasakannya itu sudah mulai kental nah kalau sudah kental baru kita bisa mendiamkannya selama kurang lebih satu minggu saja sahabat ya setelah satu minggu kita sudah bisa menyaringnya setelah kita saring entar baru kita aplikasikan ke semua jenis tanaman nah untuk bahan ini sahabat ya luas lahan kita itu sebanyak apapun bisa kita gunakan bahan ini nah kita campur adukan seperti ini biar benar-benar terlarut rata sahabat nah ini untuk putung rokoknya itu sudah bebas dan untuk dosis dan ukurannya sahabat silahkan sahabat gunakan per tinggi semprotan itu 180 mili itu untuk per tinggi semprotan sahabat ya atau sahabat bisa menggunakannya itu dalam per liter itu 20 mili itu untuk ukuran per liter air atau gendongannya ini paling 3 gendongan aja sudah cukup ini sahabat untuk tanaman cabai untuk mengatasi hamateri sekutu kumpul ulat penggulung daun dan lain sebagainya nah itu sahabat dan bisa mengatasi segala jenis penyakit nah itu dia sahabat silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing kalau ada pertanyaan silahkan masuk di kolom komentar insyaallah saya jawab bertemu kembali di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh